Intro Timnas Malaysia harus mengubur mimpi lolos ke Piala Dunia 2022 Setelah baru saja kalah tipis 1-2 dari Vietnam Di babak kualifikasi Namun sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian tidak ketinggalan berita seputar sepak bola tanah air dan dua negeri Bermain di Al Maktum Stadium Dubai, UA Pada Sabtu 12 Juni 2021 Dini hari BIP Vietnam menjebol gawang Malaysia lewat 2 gol dari Nguyen Tien Lee dan Quang Ngok Hai Kemudian gol tunggal Malaysia kegawang pasukan Pak Rangseo Dicetak oleh pemain naturalisasi asal Brazil Bernama Guilherme de Paula Luce Reggio Pas ke pertandingan selesai, fans Malaysia benar-benar sangat kecewa Dilansir dari media Vietnam The Tao 247 Banyak fans Harimau Malaya Membanjiri fanspek resmi Asosiasi Sepang Bola Malaysia Mereka menuntut mundur Pelatih kepala negeri jiran Bernama Tan Cheng Ho Setelah kualifikasi Piala Dunia 2022 Bahkan ada dari mereka yang ingin agar pihak federasi mau membajak Pak Rangseo Kala dari Vietnam Fans Malaysia marah dan menuntut untuk membawa pelatih Pak Rangseo untuk memimpin Malaysia Tulis The Tao 247 Sementara itu Malaysia harus mengubur mimpi lolos ke Piala Dunia 2022 Karena kini terjebak di posisi keempat kelasmen Gruge Dengan koleksi 9 poin dari 7 pertandingan Mereka satu tingkat di atas posisi Timnas Indonesia yang telat selesai menjalani 8 laga Sebenarnya Malaysia masih punya satu pertandingan sisa yaitu melawan Thailand Pada Selasa 15 Juni 2021 Mendatang Namun apapun hasil dari laga itu Tidak akan mempengaruhi Malaysia Yang sudah kalah selisih 9 poin dari UA Meski kalah 1-2 dari Vietnam Dan gagal lolos ke babak selanjutnya Di kualifikasi Piala Dunia 2022 Tan Cheng Ho Tetap memberikan apresiasi kepada para pemain Malaysia Ia menganggap kalau squad negeri jiran hanya tak beruntung Apalagi pada menit akhir Vietnam malah mendapatkan hadiah penalti yang dirasa sangat kontroversial Para pemain saya bermain sangat keras Tetapi Malaysia sangat beruntung Kami menciptakan peluang yang sangat bagus diantara dua gol Tetapi hanya satu yang bisa digunakan Pujar Tan Cheng Ho dari Barian Kami sadar ini bukan pertandingan yang mudah dan saya puas dengan performa para pemain Ucapnya menambahkan So guys Setelah menilik berita di atas Bagaimana tanggapan kalian Tulis tanggapan kalian di kolom komentar guys Dan jangan lupa juga Sertakan apa alasannya Terima kasih